Bahwa seseorang yang berlimpah kesenangan di dunia dan tidak pernah ditimpa musibah maka ia adalah orang yang sedikit kebaikannya di akhir Seseorang yang memperhendaki kebaikan pada dirinya maka Allah akan menimpahkan baginya berbagai musibah atau tobaan di dunia Rasulullah SAW bersabda Asyadunna Sibara An Al-Namdiyahu Umat Amtalu Pal Amtalu Tura Yubutala Rujul Wahala Hasabidi Orat Ruhu Kermin Muhammad Manusia yang paling berat ujian dan musibahnya adalah para nabi kemudian orang-orang yang dibawah derajat mereka kemudian orang-orang yang dibawah derajat mereka seseorang diuji berdasarkan sekuat apa ia akan teguh agaman Alhamdulillah Alhamdulillah Wa sahbihi wa antabi'ahum di ihsan Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Dengan cara Melaksanakan Semua kewajiban Dan menjauhkan diri dari Segala yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jamah Jumar Di masa seperti sekarang ini Hal yang paling Para bagi kita Untuk kita titahkan adalah Kesabaran Karena Bagaimanapun juga Semua keadaan ini adalah Salah satu ujian Yang diribatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada hamba Untuk menguji seberapa kuat Tingkat keimanan Dan ketahuan Yang pada Allah Subhanahu wa ta'ala Jamah Jumar Sabar adalah Adat kebiasaan Dari para nabi dan Para rasul Sabar adalah Permata Yang menghiasi Kehidupan para Nabi Para rasul Dan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala Sabar adalah Mutiara bagi orang-orang yang Soleh Sabar adalah Cahaya beneran Bagi siapapun yang Menapaki jalan Menuju Kebahagiaan Abadi Di akhirat Jamah Jumar Menurut Imam Al-Ghazari Kata sabar Dan berbagai Kata Tunggungannya Disebutkan Lebih dari 70 Kali Atau 70 Tempat Di dalam Al-Bohan Di antaranya Di antaranya Dalam Surah An-Nahl Ayat 96 Yang artinya Dan kami Pasti akan Memberi balasan Kepada Orang yang Sabar Dengan Pahala yang Lebih baik Dari Apa yang Telah Mereka Kerjakan Semikian Juga Firmat Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Surah An-Rawadu Ayat 24 Assalamualaikum Bima Sobhautu Bani Amat Sobatka Selamat Sejahtera Atasmu Karena Kesabaranmu Maka Alangkah Nikmatnya Tempat Kesudahan Itu Hadirin Jawa Jumar Rahim Bum Seseorang Yang memiliki Sifat Sabar Bukan Berarti Seseorang Yang Pengecut Bukan Berarti Seseorang Yang putus Asa Dan Lemah Di dalam Berucak Bertindak Dan Dalam Mengambil Keputusan Karena Pada Hakikatnya Sabar Itu adalah Menahan Diri Dan Memaksanya Untuk Menanggung Sesuatu Yang Tidak Disukainya Dan Berpisah Dengan Sesuatu Yang Disenanginya Sabar Yang Merupakan Salah Satu Kewajiban Hati Itu Ada Tiga Macam Yang Pertama Sabar Di dalam Menjalankan Ketaatan Kepada Allah Misalnya Pada Pagi Hati Yang Suhu Udara Sangat Dingin Kita Harus Bersalah Di dalam Menghasilkan Perintah Allah S.W.T Yaitu Solat Subuh Kita Paksa Bilih kita Untuk Menahan Dinginnya Udara Pagi Untuk Mengambil Al-Udhu Pada Pagi Hari Saat Tidur Adalah Sesuatu Yang Sangat Disenangi Oleh Naksu Kita Kita Tahan Keinginan Naksu Itu Dan Kita Paksa Bilih Kita Untuk Menjalankan Ibadah Solat Subuh Dan Kita Lakukan Itu Semua Semata Mata Mengharap Rindu Dari Allah S.W.T Nah Inilah Yang Disebut Dengan Sabar Di Dalam Menjalankan Ketaatan Yang Dibajikan Oleh Allah S.W.T Dengan Cara Mengalahkan S.W.T Menjalankan Tawa Nasuh Keinginan Yang Di Dalam Diri Kita Untuk Kemudian Kita Melaksana Kewajiban Kita Yang Telah Dipintahkan Oleh Allah S.W.T Ya Masukur Rahmat Allah Bentuk Sabar Yang Berubah Adalah Sabar Di Dalam Menahan Diri Untuk Tidak Melakukan Segala Sesuatu Yang Diharapkan Oleh Allah S.W.T Ya Masukur Rahmat Allah Naksu Yang Ada Dalam Diri Setiap Manusia Pada Umumnya Adalah Menyenangi Hal-hal Yang Dilarang Oleh S.W.T Berang Siapa Yang Menjauhkan Dirinya Dari Kemahsyatan Dengan Miat Memenuhi Perintah Allah Maka Pahalanya Sungur Sangat Besar Para Rahmat Mengatakan Bahwa Meninggalkan Satu Kemahsyatan Itu Lebih Utama Daripada Melakukan Seribu Kesurnahan Karena Meninggalkan Kemahsyatan Itu Hukumnya Wajib Sedangkan Melakukan Hal-hal yang Sunnah Itu Hukumnya Sunnah Dan Kita Tahu Hukum Wajib Derajat Yang 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 Di Atas Hukum Sunnah Dan Tentu Saja Yang Wajib Itu Lebih Utama Daripada Yang Sunnah Bahkan Sebagian Mula Mengatakan Bahwa Barang Siapa Yang Menjaga Pandangan Matanya Dari Aulat-Aulat Perlebuan Yang Tidak Hal Baginya Maka Pahalanya Lebih Besar Daripada Melakukan Seribu Rokan Solah Sunnah Hal Itu Dikarenakan Dalam Meninggalkan Perkara Arab Menutup Atau Memerlukan Perjuangan Yang Sangat Luar Biasa Beratnya Yaitu Perjuangan Melawan Syaitu Yang Selalu Memihiasi Kemahsyiatan Seakan-akan Yang Sesuatu Yang Sangat Indah Dan Mempesona Dan Perjuangan Melawan Hawa Napsu Yang Seringkali Mengajak Manusia Tenggelam Di dalam Bursa Dan Keburukan Yang Lalu Makhlumat Untuk Sabar Yang ketiga Adalah Sabar Di dalam Menghadapi Musibah Yang Medimpa Musibah Jika Dihadapi Dengan Sabar Akan Meninggikan Derajat Atau Menghapus Bursa Dan Musibah Itu Sangat Banyak Macamnya Termasuk Berlapan Orang Lain Kepada Kita Adalah Salah Satu Bentuk Daripada Musibah Begitu Juga Penyakit Yang Kita Derita Kemiskinan Kecelakaan Kehilangan Harta Benda Kebatakan Dan Sebagainya Itu Termasuk Musibah Sesudah Sallallahu Tidaklah Seorang Muslim Tertimpa Kertihan Dan Penyakit Kekhawatiran Dan Kesedihan Gantuan Dan Kesusahan Bahkan Duri Yang Melainkan Melainkan Dengan Sebab Itu Semua Allah Akan Menangkus Kusah Kusah Dalam Hadis Yang Lain Rasulullah Sallallahu Adil Sallam Bersabda Malibu Zillahu Bihil Hayran Yusif Bidhu Bara Siapa Yang Allah Kehendali Kebaikan Pada Dirinya Bahkan Allah Akan Menimpahkan Musibah Kepadanya Hadis Riwayat Al-Bukhari Jamal Jumar Amal Jadi Orang Yang Dikendaki Bahkan Allah Maka Pada Orang Sebut Akan Ditimpahkan Musibah Akan Diberi Kekuatan Dan Akan Diberi Kekuatan Oleh Allah Untuk Bersikap Sabar Di Dalam Menganggung Dan Menghadapi Musibah Yang Menimpahnya Sabar Di Dalam Menghadapi Musibah Artinya Musibah Yang Menimpa Tidak Menjadikan Seseorang Melakukan Sesuatu Yang Dilarang Dan Diharampan Oleh Allah Subhanahu Wata Allah Seseorang Yang Ditimpah Kemiskinan Misalnya Jika Kemiskinan Itu Menimpahnya Maka Tidak Menyebabkan Yang Mencari Harta Dengan Jalan Mencuri Merampau Korupsi Atau Perbuatan Perbuatan Lain Yang Diharampan Oleh Subhanahu Wata Dengan Begitu Maka Ia Telah Bersikap Sabar Di Dalam Menghadapi Musibah Kemiskinan Atau Kekurangan Yang Melimpahnya Jawa Rauh Musibah Yang Menimpa Terkadang Hanya Menimpa Bukan Orang Itu Melakukan Perbuatan Hal Bahkan Memidah Itu Terkadang Menjadikannya Melakukan Atau Mengucatkan Perkataan Yang Menjelumuskannya Pada Kekukuran Seperti Orang Yang Ketika Anggota Keluarganya Meninggal Dunia Yang Mengatakan Di bawah Kesadarannya Allah Tudolim Tidak 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 Dan Sebagainya Dan Perkataan Lain Yang Membatalkan Keislaman Dan Kelimanannya Tidak Tidak Tersebut Itu adalah Yang Wajib Kita Hindari Manakala Musibah Sedang Melanda Di Kita Jaman Alhamdulillah Seseorang Yang memahami Memakam Dengan Baik Dan Memegang Teguah Jalan Islam Sebagaimana Mestinya Maka Musibah Yang Menimpan Tidak Menambahkan Kepadanya Kecuali Sikap Sabar Dan Peningkatan Ibadah Tidak Bahkan Para Lentang Bergembira Atas Bala Atau Musibah Yang Menimpan Mereka Dan Itu Ibadah Lebih Besar Daripada Kegembiraan Mereka Atas Kelapangan Hidup Dan Kewasa Rizki Yang Dianukerahkan Oleh Tidak Sebagian Sufi Mengatakan Murudul Fafati Ayatul Muridin Datangnya Berbagai Musibah Adalah Hari Raya Bagi Para Pencari Kebarayaan Di akhirat Mereka Menanggap Bahwa Musibah Yang Menimpan Adalah Hari Raya Bagi Mereka Dengan Itu Musibah Akan Meningkatkan Ketaatan Dan Ibadah Mereka Kepada Allah Subhanahu Masa Malam Jemaat Raya Wakum Allah Ketika Datang Seorang Perempuan Kepada Rasulullah S.A.W. Dengan Pertujuan Agar Rasulullah Berkenan Memperisteri Putrinya Perempuan Itu Memuji Putrinya Dengan Mengatakan Bahwa Putrinya Sangat Catik Celita Memiliki Kesehatan Yang Sempurna Bahkan Sakit Kepala Tidak Pernah Ya Rasulullah S.A.W. Menjawab La Jatali Fihar Saya Tidak Membutuhkannya Saya Tidak Mau Menikah Nama Dua Rasulullah Menolak Tawaran Tersebut Karena Beliau Mengetahui Bahwa Seseorang Yang Berlimpah Kesenangan Di Dunia Dan Tidak Pernah Ditumpah Musibah Maka Ia Adalah Orang Yang Sedikit Kebaikan Yang Diakhir Seseorang Yang Menghendaki Kebaikan Pada Dirinya Maka Allah Akan Menimpakan Baginya Berbagai Musibah Tentukan Di Dunia Rasulullah S.A.W. Bersabda Masyadun Nasib Bala Al-Mambiyah Hukum Mal-Amtalu Mal-Amtalu Telah Yubutalah Rujun Wa'la Hasab Diri Rohat Rahman Manusia Yang Paling Berat Ujian Dan Musibah Nya Dala Para Nabi Kemudian Orang-orang Yang Dibawah Derajat Mereka Kemudian Orang-orang Dibawah Derajat Mereka Seseorang Dibuji Berdasarkan Sekuat Apa Ia Bukan Teguh Agamanya Jumlah Jumlah Rahimah Demikianlah Kutbah Singkat Pada Siang Hari Ini Semoga Musbah Nabi Wala Selalu Berikan Kekuatan Dalam Diri Kita Masing-masing Kekuatan Dari Kita Masing-masing Untuk Menghadapi Segala Cobaan Ujian Dan Musibah Kita Dijadikan Hamba-hambanya Yang Sabar Sehingga Dengan Kesabaran Itu Derajat Kita Akan Lebih Singkir Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah 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 Youtube Alhamdulillah Bom Alhamdulillah madu-sallahu madu-farram terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih